Halo guys balik lagi di channel Indra Harajuku Oke guys jadi disini kita baru aja cobain untuk Dynamics Iceland dan ini Pro Edition ya jadi kalian bisa tes sendiri dan ini universal ya enggak harus ada root ataupun magisk tapi kalau sudah ada magisk nggak masalah tinggal dipasang seperti biasa ya dan fitur-fiturnya sudah lumayan ya ter-unlock buat yang mau cobain bisa tes juga disini kita tes di Android 12 L dan masih aman ya buat yang mau cobain guys jadi untuk lebih lengkap kalian bisa lihat aja langsung lah ntar di video ini guys untuk lebih lengkapnya Oke sebelum kita lanjut video ini kita intro dulu guys let's go Oke guys jadi di video kali ini kita akan cobain tes modul bukan modul ya tapi aplikasi ada untuk Dynamic Iceland atau Dynamic Iceland untuk di Android ya sebelumnya kita pernah tes tapi itu versi yang biasanya dan ini ada versi Pro nya ya kita tes ya ini sudah ter-unlock fitur-fiturnya kalian bisa langsung tinggal cobain dan langsung tes ya oke di sini kita nggak mau tes juga sebenarnya kita baru siapin file-nya di sini file-nya nggak terlalu besar ya kurang lebih sama aja dan ini nggak pakai magisk bisa ataupun akses root ya jadi cuma sekedar install biasa jadi universal ya kalian nggak masalah mau ada root atau enggak enggak masalah mau tanpa root atau misalkan kalian sudah install root juga tetap bisa ya nggak masalah di sini kita tes di device Redmi Note 5 wire rate saya dan kita lagi di Android 12l Nusantara kita project ya untuk kenal kita pakai Super Ryzen kernel tapi enggak ngaruh ya Rom karena nggak ngaruh dan walaupun kita sudah ada magisk juga enggak ngaruh yang enggak masalah mau ada atau enggak enggak masalah ya kalian enggak perlu Ano ya tapi kita jelasin dikit disini kita rom Nusantara dan kita juga sudah tes sudah kita ada magisk ya maksudnya sudah ada magisk dan ini versi 25.2 untuk modul kita ada pasang beberapa modul cuma enggak ngaruh ya modul magisk sama yang kita mau cobain kita cuma jelasin disini kita tes di rom ini apa sudah root dan kita tinggal siapin aplikasinya ya dynamic ice-land nya ya Oke kita tinggal install seperti biasa sebelumnya kita ada yang versi biasa dan ini yang versi anunya ya kita tinggal install Oke dan sini sudah muncul ya ini deh dynamic spot ya dan ini yang versi pro edition kita tinggal siapin disini kita tinggal pilih aplikasi kita disini ya kita tinggal isinkan akses saja kayak gitu ya contohnya disini ada untuk menyiapkannya harus disiapin kayak pop-upnya di atas aplikasi apa ya tapi kalau bisa sih di semua aplikasi dan ini untuk kena akses pemberitahuan atau notifikasinya dan kita aktifin izinkan ya biar ngepop up deh ya diperlukan untuk menampilkan pop-up kita pengembang Oke biar muncul kita biarkan akses pop-upnya kita izinkan akses dan disini terakhir ada perlindungan data aplikasi ini tidak memiliki akses internet tidak ada data yang dikumpulkan atau dibagikan jadi enggak pakai internet aplikasi walaupun tanpa internet tetap bisa ya tapi kalau kalian kalian ada internet juga tetap bisa ya oke ada misalnya kita tinggal nah disini sudah ada Hai tuh ya dan disini kita lihat notifikasi kita lihat fitur-fitur ya hai 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 kok anak ya Hai perilaku oke untuk disini ditampilannya tampilkan visualisasi musik animasi kontrol musik ya pop-up pada efek pop-up-nya terus Icon Oke ini untuk posisinya kalau misalnya tersendiri posisinya oke kayak gitu ya bisa muncul ini sebelumnya kalau di versi yang biasanya dia ke Anda aktif ya tapi ini sudah aktif jadi kalian bisa sesuaikan aja jadi dia tinggal muncul kalau ada notifikasi nanti ke pop-up sendiri ya kayak gitu guys jadi kalian bisa cek-cek sendiri dan oke bisa ganti track musik memiliki 100 penyusian daya Oke semua bisa ya yang penting kalian izinkan aksesnya aja sih dan ini sudah ter-unlock fitur-fiturnya jadi buat kalian yang mencobain lebih mudah lagi ya dan sini ada lampu pemberituan tapi harus di download ya dan kita coba tes aktifin internet harusnya sih enggak ada iklan karena ini enggak perlu ada ya enggak perlu akses internet juga oke jadi ini masih aman lah walaupun disini ada beberapa yang kadang lama loading ya saya males nunggu sih oke buat yang mau cobain bisa cobain aja dan nanti kita akan cantumin ya buat yang mau cobain guys oke buat yang suka video jangan lupa like share dan subscribe buat yang mau cobain bisa cek deskripsi see you next videos dan ini yang support Pro Edition selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati